Kementerian Agama mencabut izin operasional pesantren Manarul Huda Antapani, Bandung, Jawa Barat. Pesantren ini resmi ditutup, usai pemimpinnya Heri Wirjawan memperkosa 12 santriwati, di mana 8 orang diantaranya hamil dan melahirkan. Usai pesantren ditutup, pihak Kementerian Agama langsung memulangkan seluruh santri ke daerah asal masing-masing dan membantu mereka mencarikan sekolah baru. Kemudian yang di Antapani, itu pimpinannya HW juga sebagai okunikulasi anseksual yang hari ini sedang viral. Tapi semenjak kejadian tersebut dan ditangani oleh kepolisian, kita bersama-sama dengan polisi, kemudian Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Agama, untuk langsung menutup kegiatan tersebut di okunik pesantren Antapani, okunikulasi biru. Sementara itu, kasus ini tengah bergulir di pengadilan dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari dakwaan Jaksa, terdakwa Heri Wirjawan diketahui melakukan aksi dojaknya sejak 2016 terhadap 12 santriwati. Heri Kera meminta para korban agar patuh kepada guru dan berjanji akan memberi sekolah gratis. Terima kasih telah menonton!